Wow jaguar kaya cari dimana dia Hai kuenya Oh ternyata guys jaguar itu kalau kalian lihat di TV ya itu item polos ya tapi kalau kalian lihat langsung kayak begini Aduh sayang banget kameranya jauh guys itu kalau kalian lihat deket itu masih ada motifnya dibadanya guys jadi kayak macan gitu kayak Tiger kayak macan tutul cuman dia warnanya hitam Oh baru tahu ya ternyata jaguar itu dia enggak hitam polos guys Hai Biasanya kita lihat hitam polos apa lagi nih Kak Miaw di depan ini kandang gede-gede nih guys ini kayaknya dia bakalan masuk ke areanya Esan ya punya anaknya Bang Alsat Ahmad ini kayaknya di spesies spesies kayak begitu di sini isinya jaguar juga Oh Panther eh jaguar Oh jaguar juga guys tuh ini lagi kali ya tuh dia ya nih Pak Petzoom ya kalau kelihatan ya semoga aja kelihatan tuh kelihatan enggak sih dia Hai Nah itu meskipun kelihatannya tempolos tapi itu masih ada motifnya guys total total gitu Hai 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 iya Pak Pet juga baru tahu kapan hari ketika jatimpak dua itu live streaming guys ketika jatimpak live streaming itu dia akan edukasi tuh ya tentang macan-macanan gitu Nah itu Pak Pet juga baru tahu kalau ternyata macan-macanan itu dia nocturnal karena selama ini kita lihat di nasional geografi pokoknya yang akan kebanyakan itu siang kayak gitu loh mereka kan hantinya siang gitu tapi ternyata siang itu mereka kebanyakan tidur dan hantinya malam ini malam malam si mangsanya itu kan kalau malam malah nggak bisa ngelihat nggak bisa lihat dan mereka pengen istirahat jadi lengah lah istilahnya dan ketika malam mangsanya itu lengah nasi macan-macan ini dia beraksi guys ini disini ada macan dahan nih tapi mana ya macannya ya Hai dikitnya ya Iya guys karena nih ya ini kayak yang di memang lembaga konservasi tuh memang kayak begini ya dia ada tempat untuk bermain yang dilepasin kayak begini dan dibalik sana itu dia ada tempat buat hewannya ini beristirahat guys jadi ketika beristirahat tuh biasanya masuk ke bagian dalam situ guys di belakang sana nanti ketika dia udah waktunya main gitu bagernya makanya bakal dibuka dan dia bakalan beraktifitas disini ini tuh mukanya dia tuh kayak cita bukan cita-cita ya jadi dulu kita pernah punya kucing tuh mukanya kayak begini begini banget deh ya namanya kucing-kucingan ya tetep mirip ya mukanya ya cuman ukurannya doang yang gede ya kita kasih nama cita kita kasih nama cita bukan kita belihara cita bukan kelihatan apa dia wajahnya itu memang kayak cita gitu tapi kucing nggak mampu gak mampu guys karena mereka yang makan enak nanti kita makannya tempe atau bahkan nggak bisa makan kitanya wuhh lihat guys di atas sana ternyata macan tutulnya tuh uh gemes ya gemes mes anet dia pengen dipeluk ya tapi kalau kita peluk dia dia bakalan makan seneng kayaknya ya enggak sih dapet makanan lumayan ya lumayan kan dia lidahnya kasar kan juga buat mangsanya ya nih kita tahu juga dari live stream live IG nya sih jatibak dua kalau ternyata kan kucing-kucingan musang gitu kan lidahnya kan kayak agak kasar gitu kan ternyata itu untuk memisahkan antara daging dari tulangnya nah jadi kalau makan tuh tulangnya bisa sampai bersih gitu ya itulah gunanya lidah yang kasar itu ya dari kucing-kucingan gini gitu guys itu juga kita tahunya dari live IG nya jatibak dua makanya sekarang jangan lupa buat follow instagramnya at jatibak dua ya itu edukasi ewannya keren banget ya guys nih karena dia lagi siang waktunya tidur ya jadi dia santai di pojokan sana guys selamat datang tadaaa selamat datang selamat datang ini udah tengah hari pada welcome to saban padahal kita juga nggak tahu sih singapa ayo lihat deh sama-sama oh ini ada lemur kingdom maksudnya buat yang kesini mungkin bawa ayah ibunya atau mungkin nenek kakeknya yang udah agak-agak sepuh dan gampang capek disini tuh kita bisa rental e-bike tuh jadi bisa kayak naik tapi itu skuter iya kayak skuter gitu tapi bisa duduk guys jadi nggak berdiri jadi bisa kalian sewa disini ya tuh disana guys tempatnya oke sekarang kita bakalan masuk ke lemur kingdom gimana nih masuknya oh nggak bisa masuk ya bisa oh lemur kingdom lemur kingdomnya jadi yang muter ini oh bisa jadi sih nih guys kalau kalian pengen tahu tentang lemur ya lemur itu dari Madagaskar iya kayak film-film tuh liatin tuh wajahnya kan lucu-lucu banget tuh ini macem-macem lemur ada disini semua iya tuh oh ini guys lemur kingdomnya disini nggak boleh masuk iya tuh mungkin karena ini lagi ini kali ya oh bukan masuk disini oh maaf guys keliru ternyata disitu ada pintunya oh iya sih ini kayaknya petugas nih pintu sini jadi kita gak bisa masuk kesini guys jadi kita masuknya di sana kali ya yuk lihat ke daerah sana yuk oh iya bener ternyata lemur lemurnya tuh disini guys tuh sampai kesana paket kira tadi mau masuk kesana untung belum masuk untung di kunci ya dia nih disini ada red collard brown lemur tapi lemurnya kayaknya sih lagi bobok di kotak disitu guys jadi gak ada yang keluar yang disini sadar gak sih ada yang lagi bobok santuy tuh namanya link link ini masih sejenis macan kali ya ini kemarin kayaknya sempet dibahas juga nih di live IG nya tuh guys tuh disitu juga ada tembak-tembakan kayak tadi tuh mata hewan apakah ini yang susah banget ini ada black lemur misalnya kayak muskar gak sih atau martin tuh tuh di atas tuh dia kayak musang akar tapi lebih jelek ini sih tuh guys dia nyebelin banget liatin kayak sultan gitu dia tidurnya di atas gitu ya tuh bentar-bentar pak pet zoomin ya tuh wah tetep gak keliatan guys nah itu dia tuh guys yang ada di tengah itu nah itu adalah black lemur yang lagi tidur di rumahnya hmm baunya kayak otter ya boleh kayaknya ini kayaknya si nomor tadi hai 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 liat ini kayaknya birahi kali ya guys kalau musang sih kayak begini birahi minta kawin tapi ini kurang ajar banget ya dia pantatnya digosok-gosokin ke pasangan kayaknya kalau dari muka ini kayak jantan ya dia kayak lebih maco gitu ya tuh ini muskar banget sih bulunya iya bulunya musang akar banget ini kayak si siapa? si puan 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 sama buai lucu banget nek dia berjemur ya oh jadi hewan itu juga butuh berjemur guys kalau kalian pelihara hewan apapun itu kalian harus benar-benar paham ya bagaimana kehidupan dia di alamnya gitu oh tuh lihat kulitnya wah jadi gak usah pakai skin care aja ya dia malu-malu guys ayo ayo wow 2 tahun yang lalu pas kita kesini penuh nah jadi ini kalau kalian pengen tahu hewan-hewan apakah yang ada di savannah guys tuh ada kayak begitu tuh apa tuh namanya ya kayak entelope apa emang entelope oh entelope shabels tuh namanya shabels entelope guys dia kayak apa ya keledai tapi bertanduk 2 runcing banget selamat menikmati selamat menikmati nah pantas guys tadi di bawah itu ada persewaan kayak skuter gitu yang bisa didudukin tapi ya karena ini jalannya sebenarnya ini nanjak guys kalau kalian disini langsung tuh liatin kak Mio dia jalannya mulai melambatkan ya tuh ini lumayan bikin lelah guys wow kalian bisa foto disini coba kak Mio foto disini dong gak tau ini asli yang diawetkan atau replika ya tapi kayaknya ini asli banget guys oh tadi impala udah sama apa tadi itu lama tuh guys disitu juga ada zebra beneran deh worth it banget apalagi kalau dapet promonya ya kak Mio oh iya makanya jangan sampai ketinggalan guys banyak promo dari Jati Park 2 iya saya kemarin kita taunya dari situ dari IG nya Jati Park 2 tuh kalau ada promo langsung gercep nih jangan lewatkan juga pasar Afrika saksikan satu yang kami datangkan langsung dari Afrika guys wow oh Dungbo Dungbo ini dulu bukannya mirkat atau rakun iya sekarang jadi garangan sekarang jadi garangan garangan yang suka DM DMin cewek di Instagram garangan disini itu pada bantut-bantut ya iya pada gendut-gendut ya mungkin karena dia seneng kali atau kalau enggak ya usianya masih belum tahu tuh Gary aja gede banget kan iya tuh tadi gendut banget tuh gendut-gendut lucu-lucu guys mukanya tuh beda sama Gary atau beda jenis kali ya oh mungkin ini garangan dari mana kan kalau Gary kan garangan lokal garangan sawah lah garangan sawah garangan kampuang kampuang itu kita akan bertemu dengan Dungbo siapakah Dungbo Dungbo itu adalah salah satu gajah yang kemarin habis ulang tahun tanggal 5 Juli kok tahu sih Kak Mil iya dari IG live-nya jadi tipe 2 lah iya kalau kita enggak lihat live IG-nya kita juga enggak bakal tahu lah cerita kemarin si Dungbo sama Lili cuman enggak tahu yang Dungbo yang mana yang Lili yang mana ya tuh disini ada banyak banget gajah disana ada 2 disana ada 4 yang satu tanggung yang satu kecil banget tuh ini tuh biasanya bisa feeding di sayang si gajah itu di sana ada paru bengkok kalau mau foto disini juga bisa guys oh gitu nah jadi kalau kalian mau foto sama sini kakak tua masuk kakak tua gak sini ini belum oh iya makau kalau indonesianya kakak tua ya iya ini makau ini kayak yang di itu ya di foto-foto biasanya mau Kak Miao enggak enggak anda saja saya saja bayarnya si kelasnya mas sukarela aja tuh disitu coba yuk ayo kita coba oh belum bisa oh iya bener guys karena covid lupa ya sekarang harus menjaga kesehatan lewannya juga jadi kita hanya bisa foto pakai backgroundnya aja gitu ya tuh nanti kayaknya di belakang sana masih ada lagi sih kayak beginian banyak ya kalau gitu karena kita belum bisa pegang sekarang semoga covid segera berlalu supaya kita bisa foto taruh disini gitu keren guys yuk lanjut aja mas lanjut dulu ya ini ini dia ini dia ucu tuh yang kecil tuh kayak gitu dia ngapain ya dia cuma mengasah eh gila tuh kalau pak pet ngangkat kayu segede itu gak bakal kuat guys itu dia diseret-seretin tuh anaknya ada disitu keren ya disini ya bisa mengembang biakan gajah ya padahal gajah ini dia hamilnya berapa tuh lama banget kayaknya setahunan ya atau lebih tuh lucu banget guys eh minum guys nah yang perlu kalian perhatikan adalah itu guys tuh stop perdagangan gading gajah karena kasihan banget ya tuh kalau yang diberita-berita tuh sadis banget dia gajah hidup kayak gitu dia langsung dipotong gadingnya terus jadi dia mati sia-sia guys padahal untuk dia berkembang biak itu sangat lama sekali tuh bukannya kalian bakalan lebih nyaman ya lebih enak kalau liatin mereka itu ada di alamnya gitu kan ya tapir oh iya tapir oh iya tapir oh iya tapir ternyata tapir segede itu guys dia sesapi ya gedenya ya nah ini adalah taman bermain buat anak-anak disitu ada fantasy land fantasy land selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati